Halo selamat pagi, selamat siang, selamat petang dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Meserti dalam Tom's Channel. Nah kali ini kita akan bercerita tentang I Am Respect. Teman-teman, saya bukan seorang konseler. Saya bukan seorang guru BK. Tapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan satu talenta buat saya untuk boleh mendengar orang bercerita. Nah suatu hari ada seorang mahasiswa yang datang pada saya dan menyampaikan sesuatu. Seti saya mau cerita nih. Saya punya masalah nih, so what's your problem? Masalahnya adalah saya di kampus ditujuk sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Artinya saya akan membawa anak buah saya untuk boleh menyelesaikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Masalahnya teman-teman, ketika kita mimpin satu kelompok, ada delapan orang, pasti akan ada delapan paradigma yang berbeda. Ada sepuluh orang, maka akan menemukan sepuluh paradigma yang berbeda. Itulah yang dialami oleh mahasiswa tadi. Betapa sulitnya memimpin teman-teman yang punya paradigma berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan tertentu. Akhirnya apa? Banyak hal yang terjadi di kelompok tersebut. Satu diantaranya yang dialami oleh mahasiswa tersebut adalah beberapa teman tidak respect sama dia as a leader. Sangat susah. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana sih ketika kita jadi pemimpin, membawa anak buah kita, membawa ting kita, tapi akhirnya mereka respect sama kita? Saya menyampaikan pada mahasiswa yang di depan saya tersebut. Oh, caranya bagaimana? Iyalah, gimana? Kan seperti seorang motivator, seorang yang suka bawa training-training, bawa seminar, harusnya tahu dong bagaimana ketika kita handle orang yang no respect sama kita. Oke. Saya sampaikan kepada si mahasiswa tadi. Sebelum kita belajar ke sana, pernahkah kamu mendengar, pernahkah kamu tahu tentang the golden rule? The golden rule. What is the golden rule? Ada empat yang saya sampaikan. Yang pertama, jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. And then yang ketiga, lakukan pada orang lain apa yang mereka ingin kamu lakukan meskipun mereka tidak melakukan apa yang kamu inginkan. And then yang terakhir dan yang keempat adalah, jangan lakukan pada orang lain apa yang mereka tidak ingin kamu lakukan pada mereka meskipun mereka melakukannya. That is the golden rule. Singkatnya, ketika kita mau dihargai sama orang, maka kita belajar menghargai orang lain tersebut. Ketika kita pengen didengar sama orang, maka kita hendaknya mendengar dulu orang sebut. Ketika ada orang yang tidak ingin melakukan pada kita, maka jangan kita lakukan pada orang sebut. That is the golden rule. Ketika kita melakukan the golden rule, maka believe me, maka kita bisa melihat orang-orang bisa respect sama kita. Karena kita menghargai dia. So, itu jawaban yang bisa saya seringkan kepada si mahasiswa tadi. Kita tutup dengan terus bercanda, ngopi-ngopi, akhirnya tahu. So, how to respect? Atau how to orang bisa reflect sama kita? Namanya, ingat dengan lakukanlah the golden rule. Oke, itulah sekelubik cerita yang ada di Suara Pemimpin The Series part yang ke-13. Silahkan subscribe jika dianggap ini adalah menginspirasi Anda. Silahkan like jika dianggap video ini sangat berguna buat kita semua dan boleh share pada orang-orang terdekat sekitar Anda. Dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa mendapatkan video-video berikutnya dari Suara Pemimpin The Series. Sampai sih dulu perjumpaan kita. Ingat, Sabi. Small egg, big impact. Salam Sabi. Sampai ketemu lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax